Pendekar kepala batu jelit delapan. Dan BKWI yang mendengar Kunbok tidak melanjutkan bicaranya tiba-tiba saja bangkit berdiri. Boko, kau hendak turun gunung untuk melakukan apakah? Mencari seseorang matu gadis itu menatap tajam dan Kunbok berdesir. Hampir saja dia mengangguk, namun untunglah kesadarannya yang jernih. Muncul menindas pengakuannya. Kunbok hanya mengangkat mukanya, kemudian dengan sedikit berbohong dia menjawab. KWI, tugas ayah kali yang diberikan kepadaku memang betul menyangkut adanya seseorang, tapi ini mengenai kepentingan ayah pribadi. Dan untuk itu, setelah aku berhasil menyampaikan pesannya tentu aku akan segera kembali ke sini. Hem, berapa lama, Boko? Ayah, mana aku tahu, KWI moi. Barangkali saja tak sampai setahun. Hah BKWI terbelalak. Jadi selama itu pula kira-kira aku kau tinggal kau, Boko? Kunbok tersenyum menyeringui. Itu baru kira-kira saja, mana aku tahu persisnya. Ahaha BKWI, terdiam dan tiba-tiba saja tangan gadis ini menyambar lengan Kunbok. Boko, kalau begitu aku ikut. Perkataan ini benar-benar mengejutkan Kunbok dan seperti dipagut tular berbisa saja putra butilong kiam. Kun seng itu terlonjak. Hah. Kunbok berseru kaget. Kau hendak mengikuti aku, KWI moi. BKWI mengangguk tegas. Begitulah, Boko. Gila Kunbok berseru tapi BKWI menggelengkan kepalanya. Tidak, Boko, tidak gila. Apanya yang kau anggap gila di sini? Kunbok tertegun dan sejenak dia tidak mampu mengeluarkan suara. Akan tetapi, setelah dia menatap gadis itu lekat-lekat akhirnya dia pun berkata dengan sutera cemas, KWI moi, kau ini aneh-aneh saja. Mengapa harus ikut segala? Dunia Kang O bukan seperti dunia di Dusun Li Kim Chun ini. Bahaya selalu siap mengancam, dan kau yang tidak pandai silat begini, bagaimana hendak melindungi diri? Tidak, kau tidak boleh ikut, KWI moi, agar beban ku tidak semakin berat. Kanbok berkata tegas dan BKWI tiba-tiba tersenyuh sinis. Hem, Boko, kau benar-benar tidak adil. Jadi karena aku kau anggap lemah beginikah maka aku tidak boleh ikut. Atau karena alasan lain? Misalnya saja, hem, misalnya saja karena orang yang akan kacari itu wanita. Kunbok seperti disengat kalah jengking saja mendengar kata-kata ini dan kagetnya pemuda itu bukan main. Hampir saja dia beriak keras, tapi untunglah dia cepat dapat menahan diri. Kunbok banyana amandang terbelalak wajah kekasihnya yang tersenyum aneh itu, dan dia menjawab dengan suara menggetar. KWI moi, apa, apa yang kau maksudkan ini? Bagaimana kau menaduhku seperti itu? BKWI tertawa kecil. Boko, beberapa waktu yang lalu seorang gadis jelita lawat di sini. Dia mengenakan pakaian merah, cantik dan gagah dia. Datang ke Kunlun karena katanya hendak menjampai Bu Tiong Kiam Lu Chiapwe, ayahmu itu. Akan tetapi karena ayahmu sedang pergi, malah bersamamu pula, maka gadis itu turun gunung kembali. Kulihat kekecewaan membayang di wajahnya dan karena aku tidak tahu apa maksud kunjungannya, tentu saja aku tidak berani bertanya. Wah, dia cantik bukan main, bokel, seperti bidadari. Dan kalau aku tidak salah ingat, katanya dia datang dari bengsan. Keterangan ini membuat kunbok terkejut dan pemuda itu benar-benar kaget sekali. Dia mengeluarkan seruai tertahan, namun BKWI menggoyang lengan sambil tertawa. Eh eh, nanti dulun, bokel, jangan terburu-buru. Mengapa harus terkejut? Aku tidak mengatakan bahwa gadis itu mencarimu, melainkan mencari ayahmu. Kenapa kau tampaknya kaget sekali? Apakah gadis ini yang memang hendak kau cari, boko? Kunbok tertegun dan pemuda ini terbelalak dengan muka pucat. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi sambil mengeraskan hati ahimnya dia bangkit berdiri. KWI moi, suara kanbok menggetar serak, sesungguhnya apakah yang kau ketahui tentang diri gadis itu dengan diriku? Dan apakah pula maksudmu mencari gaiku sejauh ini? BKWI tersenyum manis. Bokel, aku tidak mencurigaimu, hanya bertanya ala kadarnya saja. Kenapa kau tampak tidak senang? Salahkah seorang gadis jika menanya kau kepada kekasihnya tentang diri gadis lain sebagai luapan cemburu? Salahkah seorang gadis bila menjadi panas hatinya karena melihat gadis lain bertanya-tanya rumah kekasih lainnya? Kau anggap tidak wajarkah ini, boko? Atan kau memang sudah ada ikatan dengannya? BKWI naaman daak tajam dan kunbok seperti dipukul. Ucapan yang demikian tajam itu merupakan todongan langsung ke arah ulu hatinya, dan kunbok tak mampu membuka suara. Sabenarnya, sebagai putra jago pedang yang berwatak pendekar pemada ini memiliki sifat-sifat kegagahan yang anti kebohongan. Tapi, semenjak perkenalannya dengan BKWI yang banyak mengajarkan sikap-sikap dusta telah sedikit banyak meracuai watak astinya. Kunbok sekarang disuruh memilih kendak bersikap jujus ataukah masih harus mempertahankan saja rahasia perjodohannya itu dengan putri Beng San Pai Chu. Dan kunbok akhirnya mengeraskan hati. Dia hendak berbobong saja. Itulah keputusan yang telah diambil oleh pemuda ini. Dan kita, sebagai manusia biasa yang banyak meniliki kelemahan-kelemahan pula seperti kunbok, hendak bicara apa lagi? Telah menjadi kenyataan di dunia ini bahwa manusia hidup belum pernah ada yang tak berferbohong dalam tindak tanduknya. Hampir semua manusia pemah berbohong, apalagi kaum pedagang. Dan di sini kebohongan seolah-olah telah merupakan suatu keharusan. Tidak bohong tidak bakal untung, begitu pamer mereka. Dan kita menghadapi masalah ini harus benar-benar berhati-hati sekali karena ada segolongan orang yang mengatakan bahwa kebohongan begitu mempunyai batas-batas tertentu. Dan barangkali hal ini ada benarnya juga. Bu Beng Siansu sendiri dalam salah satu syairnya mengupas pula tentang watak yang satu ini dalam diri manusia, yang agaknya dari zaman ke zaman telah merupakan tradisi yang khas. Namun untuk syair khusus itu biarlah lain waktu saja penulis kabarkan bagi Anda dalam suatu kesempatan berikutnya. Dan kumbok, yang telah mengeraskan hati untuk menjalankan kemauannya ini sudah bertekad bulat. Dia tidak ingin BKWI mengetahni rencana ayahnya itu, dia akan berusaha sekuat tenaga agar gadis ini selalamanya tidak tahu. Itulah keputusan kumbok, suatu keputusan yang barangkali terlalu gegabah. Pemuda ini berpikir bahwa kalau dia memang sudah sungguh-sungguh jatuh cinta terhadap BKWI maka parjodohan yang telah dikatakan oleh kedua orang tua masing-masing pihak akan ditolaknya secara halus. Dan hal pertama yang barangkali paling aman adalah mencobanya terlebih dahulu terhadap Putri Beng San Pai Chu, calon istrinya itu. Inilah pikiran kumbok dan tentang pikiran manusia yang selalu beraneka ragam begitu mana bisa kita menyatukannya dengan pikiran diri sendiri? Manusia adalah makhluk hidup yang amat kompleks sekali dengan situasi dan keadisinya, maka tidaklah terlalu aneh apabila ada yang malah bertentangan satu sama lain. Seperti di sini misalnya, Chiok Tau Tai Hiap dan Bu Tiong Kiam Kun Seng menghendaki adanya perjodohan di antara anak-anak mereka, sama sekali tidak tahu betapa anak-anak mereka telah mempunyai jalan pikiran sendiri-sendiri yang agaknya bakal meruatkan pikiran orang-orang tua. Kalau sudah begitu, apa yang akan terjadi? Tentu saja banyak macamnya. Hal ini tergantung jalannya cerita. Kun bok mengandegap bahwa kalau dia dapat mempengaruhi calon istrinya dengan tindakan-tindakan tertentu misalnya ya, tentu dia akan berhasil membatalkan ikatan perjodohan itu. Dan untuk tindakan-tindakan tertentu begini baginya tidak kurang akal. Dapat saja dia menyakiti perasaan kolen istrinya itu, misalnya. Entah dengan kata-kata ataupun perbuatan. Bukankah mereka masih belum kenal-mengenal wajah? Nah, hal yang bagus buat menjalankan semuamu selihat. Dia dapat menyelidiki terlebih dahulu tentang diri gadis itu, lalu kalau sudah tahu, dia dapat melakukan rencananya dengan sempurna. Jika gadis itu tahu bahwa temiata bakal suaminya adalah orang yang amat dibenci bukankah semuanya akan jadi beres sendiri? Dia tidak perlu berhadapan langsung dengan ayah bakal mertuanya, dan ayahnya pun juga tidak sampai terikat bentrokan langsung dengan pendekar besar yang amat mengerikan itu. Kebencian Cheng Bi saja sudah cukmp untuk dijadikan pemutus hubungan yang syah. Inilah pikiran kunbok dan pikiran pemuda yang masih belum banyak asam garam pengalaman mana bisa diandalkan. Pemuda itu menganggap bahwa seolah-olah dunia berada di telapak tangannya. Apa yang dipikir itu pula yang akan terjadi? Sama sekali lupa bahwa dunia tidaklah sekecil pikirannya, tidaklah semudah teorinya. Maka ketika dipandang BKWI dengan sinar matu, tajam penuh selidik itu tiba-tiba saja kunbok malah tertawa. Pemuda ini telah dapat menenangkan hati, dan dengan wajah berseri dia ganti menyambar lengan BKWI. Air, KWI Moe, betul-betulkah kau menjadi panas hati melihat orang lain bertanya-tanya tentang rumahku? Dan kau bilang bahwa gadis itu cantik Moe Moe, kau itu ada-ada saja. Secantik. Cantiknya bida dari kahyangan, mana bisa menandingi kecantikanmu? Dia boleh cautik, boleh gagah atau boleh apa saja tapi tidak mungkin aku bakal tergila-gila dengannya. Kau dengar ini Moe Moe. Aku tidak mungkin jatuh hati terhadap gadis lain selain dirimu. Kunbok mengecup kening BKWI dan BKWI tersenyum aneh. Hei hei, Bokel, kau belum tahu tentang gadis itu bagaimana berani bikinmu seperti ini. Aku khawatir kau akan menarik ucapanmu ini. Ah, tidak mungkin, KWI Moe tanda seru. Kunbok membantah. Kalau aku bohong biarlah kelak aku mati ditembus pedang. BKWI tersentak kaget sedetik mendengar romongan ini tapi Kumbok malah tertawa lebar. Haha, kenapa KWI Moe? Aku menakut-nakut timin? Airh, sudahlah, biar lain kali kita bicara lagi. Kau tidak jadi ikut, bukan? BKWI memandang kekasihnya dan gadis ini melangkah maju Bokel. Kenapa kau begitu melarangku habis-habisan? Apakah hanya kalau aku dapat menjaga diri saja maka boleh ikut denganmu? Kumbok tersenyum. Kurang lebih begitulah, Moe Moe, demi kasih sayangku kepadamu. Hem, jadi karena aku tidak bisa silat, maka tidak boleh ikut. Kumbok tertawa lembut. KWI Moe, kenapa kau tampak penasaran sekali? Aku hanya mencoba melindungimu dengan cara begini. Untuk apa harus bertanya ulang? Sudahlah, Moe Moe, waktuku habis sekarang. Lihat, matahari telah naik semakin tinggi dan kita tidak boleh terlalu lama berada di sini lagi. Kalau Ceng Si atau Gang Lan datang kemari tentu kita celaka dan, kau tinggal bersama siapa di rumah ini, KWI Moe? Kumbok tiba-tiba teringat dan pemuda itu memandang BKWI. Tapi BKWI malah tersenyum rahasia dan gadis ini melangkah mundur. Boko, kau serdiri masih menyembunyikan sesuatu mengapa hendak mencari tahu rahasia orang lain? Aku tinggal serdiri saja di sini, hanya ditemani Meihong yang setia. Meihong, eh siapa dia? Moe Moe kunpak bertanya heran. Kucingku, BKWI menjawab kalem dan kunbok terberalak. Kucing? Seekor kucing, Moe Moe. BKWI mengangsuk. Ya, kenapa? Herankah kau, Boko? Kunbok menganggengkan kepalanya dan mendesis. Wah aneh sekali, rumah demikian besar hanya dihuni dua makhluk hidup saja. Kalau begitu, di mana orang tuamu, Moe Moe? BKWI tiba-tiba tertawa kecil. Mereka sudah lama meninggal dunia, Boko, dan Meihong itulah yang kuanggap sebagai penggantinya. Hah tanda seru kunbok terkejut. BKWI menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Begitulah, Boko, aku tidak main-main. Kau ingin melibat? Coba tunggu sebentar. BKWI menghampiri lemari pakaian. Dan dengan cepat gadis itu lalu membuka pintunya. Gadis ini tidak menunggu persetujuan kunbok dan begitu lengannya terulur segera ia menangkap seekor kuciuk berbulu hitam yang besar mengkilat. Kunbok tercengang, dan pemuda itu tertegun. Kucing yang dipegang BKWI ini memang lain dari yang lain, mirip seperti harimau kecil yang masih buansi. Karena begitu melihat kunbok hat tiba saja kucing ini menggerak dan lompat merekam. Tentu saja kurabok terkejut dan pemuda itu berseru tertahan, namun BKWI tiba-tiba sudah membentak nyaring dari samping. Meihong, jangan serang, dia tamu sendiri. Dan aneh sekali, kucing hitam yang seperti harimau kecil itu menghentikan serangannya dengan mendadak. Cakar yang sudah diulur tiba-tiba dimengkeretkan lagi dan kucing itu mangeram lirih di bawah kaki BKWI dengan lidah menjiat jelat. Ah tanda seru kunbok terbelalak dan pemuda itu terkejut sekali. Selama hidup belum pernah dia menjumpai seekor kucing yang demikian buas sikap dan gerak-geriknya. Karena itu tidak aneh kalau kunbok lalu memandang BKWI dengan sinar mata penuh keheranan dan juga sedikit ngeri. KWI moi, kau, dari mana bisa mendapat seekor kucing demikian buas? Dia mirip raja hutan saja, tidak patut sebagai binatang penunggu rumah. Kunbok berseru dan BKWI tertawa. Jerman maki dia, boko, meihang bakal bangkit kemarahannya, BKWI berkata dan baru saja acapannya selesai tiba-tiba kucing hitam itu melompat berdiri. Kimbok terkejut dan harimau kecil ini sudah melangkah maju. Sikapnya garang dan metu yang buas itu tampak bersinar mengerikan. Kunbok semakin terkejut dan tak terasa dia melangkah murdur. KWI moi, dia mau apakah? BKWI tertawa lirih. Dia akan mengoyak-ngoyak daging musuhnya, boko, karena kucing itu amat pendendam sekali. Tapi jangan khawatir, meihang masih akan menurut kata-kataku, asal kau tidak memaki-makinya, BKWI berhenti bicara dan betiha gadis ini membentak. Meihang, mundur, jangan terkam dia. Bokoko ada ah suamiku sendiri. Kata-kata itu diucapkan lantang dan kucing beserta kunbok sama-sama terkejut. Si kucing hitam terkejut karena BKWI tahu-tahu menendang, patatatnya sedangkan kunbok terkejut karena mendemcar seruan suamiku sendiri tadi. Peunude ini tersentak, tapi segera mukanya yang merah sudah pulih kembali dengan cepat begitu dia beradu pandang dengan BKWI. Gadis itu tersenyum dan kerling matanya yang manis menyadarkan kunbok. Putera Tua Gabu Tiong Kiam Kun Seng ini tertegun. Dia melihat betapa si kucing hitam sampah ketakutan dan jerih sekali terhadap BKWI sementara hatinya sendiri tiba-tiba meremang ngeri. Ent mengapa? Setelah dia tidak lagi dia jamuk birahi seperti semalam tadi kini din mejehat BKWI memiliki sikap-sikap yang agak mengerikan. Dia tiba-tiba saja menjadi takut tanpa sebab. Karena itu kunbok pun lalu segera ingin pergi meninggalkan gadis cantik ini secepatu ya. Bokel, kau memikirkan apa? Pertanyaan tiba-tiba ini mengejutkan kunbok dan dengan agak tergagap dan menjawab, Eh, aku? Eh, tidak. KWI imoi, aku hanya masih terkesan ngeri dengan kucing hitamu itu. Pemuda ini menjawab sekenanya saja namun kini hatinya sudah tetap kembali. KWI imoi, sekarang aku boleh pergi, bukan kunbok memandang gadis itu dan BKWI menganggukan kepalanya. Kalau itu menjadi keputusanmu, silahkan boko. Tapi ingat dengan janjimu seadiri. Tadi BKWI memperingatkan dengan nada halus dan kunbok segera tertawa. Moimoi, apakah kau masih meragukan hatiku? Sudah ku bilang tadi bahwa kalau aku ingkar biarlah kelak aku tewas ditembus pedang. Masa sumpah berat begini dianggap penteng? Kunbok melangkah maju dan tangannya menyambar lengan BKWI. Kemudian sebelum gadis itu berkata sesuatu pemuda sudah memeluk dan mencium kekasihnya dengan mesra. BKWI menggelinjang, sejenak mengeluh perlahan dalam buayaan Dewi Asmara dan tak lama kemudian tubuh mereka pun sudah saling merenggang. Boko, kau akan kembali, bukan BKWI bertanya lirih dan kunbok tersenyum lebar. Moimoi, tentu saja aku akan kembali. Mengapa cemas? Tenanglah, sayang, jangan berpikir yang tidak-tidak. Percaya, bukan? BKWI mengangkat mukanya dan perlahan-lahan gadis itu menganggukan kepalanya. Aku percaya, Boko, aku percaya bahwa kelak kau pasti akan kembali kepadaku biar dalam keadaan yang bagaimanapun. Kata-kata ini mengandung tekanan sesuatu namun kunbok-bok tidak merasa. Pemuda itu malah tertawa geli dan sebagai pesan terakhir dia lalu mengangkat dagu BKWI dan mengecup mulut yang mungil itu, baru kemudian meninggalkannya dengan melompat keluar jendela sambil membawa sebungkus pakaiannya. Oh, sudah menjadi watak manusia barangkali bahwa manusia yang sedang menyimpan api kemarahan adalah amat mudah sekali untuk tersinggung terhadap hal-hal yang baru mengganggu. Ketenangan perasaannya. Dan hal seperti itu ternyata harus dialanai oleh Cheng Bi. Seperti kita ketahui, darah ini telah meninggalkan hutan dengan kemarahan ditahan ketika kakak seperguruannya membuka rahasia perzinahan pendekar gurun neraka bersama iblis cantik Tok Sim Sian Li, murid Chang Gan Sian Jin yang amat cabul itu. Dan dengan hati panas bukan main Cheng Bi mengeluarkan kata-kata tajam menusuk yang amat merendahkan bekas jenderal muda itu lalu meninggalkannya pergi dengan muka merah dan dada berombak. Gadis ini memang benar-benar marah sekali, juga amat sakit hati. Karena itu, tidak aheran apabila dia menerobos hutan tanpa menengok kiri kanan lagi. Dadanya sesak, dan napasnya terengah-engah akibat kemarahan yang meluap tanpa mampu untuk menyalurkannya secara wajar. Disebut tak mampu menyalurkannya secara wajar adalah dikarenakan pemuda yang besar yang gagah perkasa itu bukanlah kekasihnya. Karena itu Cheng Bi tidak dapat melampiaskan seluruh sakit hatinya kepada pemuda yang telah memikat hatinya ini. Dia tidak dapat memaki-maki pemuda-pemuda itu, ia pun tidak dapat mengangkat betan batu yang amat menghimpit ini. Kalau saja perkenalannya dengan pendekar Gurun Naraka tidak meninggalkan kesan yang khas. Sesurangkali dia boleh tidak peduli terhadap perbuatan bekas jenderal muda itu. Tapi pendekar Gurun Naraka telah memulai membetut sukmanya, telah mulai memikat geletaran perasaannya sebagai seorang wanita yang jatuh cinta terhadap seorang pria. Dan baru saja perasaannya yang tergila-gila mulai bersemi, tiba-tiba saja dihancurkan dengan kasar oleh sikap bekas jenderal muda ini yang tidak terpuji. Hal itu bisa diibaratkan dengan menanam padi yang baru saja memuai, halus lembut dan penuh rasa. Digoyang Seng Bayu sedikit saja sudah menunduk malu kesipu-sipuan. Tapi baru saja Seng Bayu menggoda sekonyong-konyong angin topan yang besar mengamuk. Angin topan ini menggulung dan mencabut semua padi yang ada di situ. Tidak hanya merobohkannya belaka tapi juga mencabut serta akar-akarnya yang baru tumbuh. Betapa parah dan kejinya. Itulah gambaran rasa yang kini dialami oleh Cheng Bi. Putri pendekar kepala batu ini terisak-isak dan dia benar-benar merasa sakit bukan main. Kalau saja dia tidak jatuh cintat terhadap pendekar itu, barangkali dia malah tersenyum mencibir mendengar berita yang demikian menjijikan itu. Tapi dia tidak mampu melakukan hal itu. Dia tak dapat mencibir tanpa hati sendiri tersayat berdarah. Dan Cheng Bi menangis tanpa suara. Inilah permainan dewa cinta. Bahagia kalau dapat menyatukan diri namun menusuk rasa kalau harus berpisah. Itukah cinta kasih yang melanda umat manusia pada umumnya? Agaknya memang begitulah. Kenyataan telah membuktikan hal ini dari zaman ke zaman dan Cheng Bi yang juga termasuk salah satu di antaranya harus tunduk terhadap fakta. Gadis itu tak mampu mengendalikan diri dan satu-satunya jalan hanyalah berlari sejauhnya dari pemuda yang amat dibencinya itu. Cheng Bi tidak tahu waktu lagi, dan dia tidak menghirankan waktu lagi. Bagainya semakin jauh ia meninggalkan pendekar gurun neraka adalah semakin baik. Karena itu ia pun lulu mengerahkan tenaga sekuatnya sampai napasnya memburu hebat. Pertama karena dia sudah mulai lelah dan kedua karena sakit hatinya yang menyesak dada masih belum mau padam. Sampai akhirnya, setelah dia meninggalkan orang-orang di dalam hutan itu puluhan li akhirnya tibalah Cheng Bi di sebuah padang yang tumbuh subur sebatas lutut. Padang ini cukup luas, dan samar-samar di kejauhan tepinya sana tampaklah sederetan rumah penduduk bergenting merah. Itulah kota-kotanya kaum nelayan karena di situ terdapat anaya cabang aliran sungai Wong Ho yang berkelak-kelak mirip anak naga. Cheng Bi memperlambat larinya, dan dengan napas terengah naah dia mengambil sapu tangan lalu menyusut makanya yang penuh dibu dan bekas-bekas air mata. Dia tidak mau menjadi perhatian orang, karena itu pun dia tidak mau menangis lagi. Cheng Bi memiat mengasuh dahulu di bawah sebatang pohon besar yang terdapat di tengah-tengah padang itu dan baru kemudian memasuki kota Bunki pada sore hari Yuya. Akan tetapi, baru saja dia memasuki padang ilalang itu mendadak dari belakang terdeptegar teriakan seseorang. Seorang laki iaki berlari cepat dengan muka ketakutan dan sambil berlari orang itu berteriak-teriak tidak karuan, Cheng Bi terkejent, dan otomatis dia menalientikan langkah. Nona, tolong aku, di belakang ada setan perempuan. Laki-laki itu berseru dan sebentar saja dia tahu-tahu sudah di depan Cheng Bi. Tentu saja Cheng Bi terbelalak, dan belum dia berkata sesatu orang ini tiba-tiba sudah menyambar tangannya diajak berlari kencang. Tentu saja Cheng Bi terkejut, dan juga merasa marah. Dia sedang enak-enak mengumpulkan kembali napasnya yang ngos-ngosan akibat berlari tanpa mengenal waktu, eh tahu-tahu orang ini menyarabar lengannya diajak lomba lari lagi tanpa minta komproniwi. Siapa tidak bakal gusar? Cheng Bi sudah merah mukanya dan darahnya naik sampai di kepala. Satan kurang ajar, siapa kau berani pegang-pegang tangan orang? Apa kau tidak pernah didupak ayah ibumu sehingga berani persikap seperti ini? Jahanam, pergi kau, jangan mengusik-usik diriku. Cheng Bi membetot lengannya sekuat tenaga dan begitu terlepas dia melayangkan tangannya menggaplok muka orang. Plak! Aduh orang yang tidak menyangka-nyangka ini bertariak kesakitan dan tubuhnya terpelanting ke semak. Belukar! Cheng Bi berhenti dan dia melihat betapa laki-laki itu terjerembab memasuki parit kecil yang penuh lumpur. Kontan, mukanya yang terperosok duluan ke depan itu menceprot nyaring di dalam lumpur dan orang ini memaki kalang kabut. Eh, oh, nanti dulu, jangan marah-marah, aku bukan setan jahat. Orang itu berteriak gagap dan Cheng Bi melihat wajah yang belang-belonteng seperti badut. Cheng Bi menjadi geli, namun dia tidak mau tertawa. Wajahnya masih mengeras dingin dan laki-laki yang ketakutan itu menggigil di depannya. Nona, eh, Soli Hiap, pendekar wanita Sisou, ampunkan aku tidak bersalah, aku bukan orang jahat, sungguh mati. Aku sedang dikejar-kejar siluman betina di belakang dan kalau kau tidak cepat menolongku tentu aku akan mampus, aku akan mampus diterkam setan betina yang ganas itu. Laki-laki pendek kecil ini menjatuhkan diri berlutut dan Cheng Bi terkejut sekali. Bukan karena melihat ketakutan pada wajah yang seperti badut sirkus itu melainkan sebutan yang diucapkan oleh selaki-laki ini. Soli Hiap. Eh, bagaimana dia dapat dikenal orang sebagai puteri dari Solociampuocoktou Tai Hiap ayahnya? Inilah yang mengejutkan Cheng Bi Sian sementara ales terkejut itulah laki-laki ini kembali sudah meratap. Soli Hiap, tolonglah aku, siluman betina di belakang itu lihai sekali. Aku tak mampu melawannya dan kalau Li Hiap tidak sudi membantuku biarlah aku mampus saja membentur Beth itu. Tanda seru laki-laki ini sudah lompat mendekati batu hitam dan Cheng Bi mengangkat tangannya. Hiap, berhenti dulu. Jangan main gila di depanku. Cheng Bi membentak dan wajah si laki-laki yang belang-blonteng penuh lumpur itu tampak girang. Dia membalikan tubuh huya dan menyahut dengan suara penuh harap. Kontan, mukanya yang terperosok duluan ke depan itu menceprot nyaring di dalam lumpur dan orang ini memaki kalang kabut. Li Hiap, kau mau menolongku? Tapi Cheng Bi menggelengkan kepalanya. Itu tergantung keadaan. Gadis ini menjawab dingin. Kalau kau tidak menipu tentu aku suka menolongmu, tapi kalau kau menipu, hem. Awas batok kepalamu yang busuk itu. Tanda petik. Gadis ini berkata sungguh-sungguh tapi si pendek kecil itu sudah berteriak girang dan merjatuhkan diri berlutut. Air, terima kasih, terima kasih. Aku memang percaya bahwa Putri Cio, Tau Tai Hiap Solo Ciam Pua pasti bukanlah orang yang acuh saja terhadap kejahatan seseorang. Dan aku jing e ito si cepet seribu jari, kamsin bukaulah orang yang tidak tahu budi tanda seru laki-laki itu berseru dan Cheng Bi terkejut. Apa, kau tukang copet Cheng Bi setengah berteriak dan jing chi tau kamsin meringis? Air, li hiap, itu julukan yang diberikan orang-orang kepadaku karena mereka sendiri bersikap sok suci. Padahal, sebelum aku moncopet tentu sebelumnya aku memberi tanda kepada mereka. Maka, kalau mereka sampai teledor bukankah ini adalah kesalahan sendiri si caper seribu jari menjawab gambil menyengir dan Cheng Bi menaikan alis saya. Hem, kalau begitu kau juga termasuk orang jahat, Cheng Bi membentak dan si tukang copet itu buru-buru menyanggah. Eh, tidak, li hiap bukan begitu. Meskipun aku mencopet. Tapi selamanya aku bersikap janjur. Cheng Bi mendelik. Jing chi tau, mana ada tukang copet bersikap jujur? Tapi sing chi tau ngotot. Kenapa tidak, li hiap? Dan di dunia ini memang akulah orangnya. Li hiap ingin bukti. Cheng Bi menjadi penasaran juga. Meskipun dia dibuat mendongkol dan marah tapi harus diakuinya pula bahwa diam-diam perasaannya ikut merjai geli melihat sanggahan orang yang sama sekali tidak masuk akal. Karena itu dia lalu tersenyum mengejek dan dengan bentakan dingin dia berkata, Pencopet shikam, kau agaknya berani mati sekali. Tapi kalau kau ingin menunjukkan bukti, coba ku lihat, mana buktinya. Dan laki-laki bertangan seribu ini melangkah maju. So li hiap, sejelek-jeleknya orang shikam, dia masih berpantang. Untuk melakukan penipuan kosong, dan jing chi tau kamsin paling sengit dikata tidak janjur. Li hiap ingin bukti. Bukankah sudah li hiap ketahui? Cheng Bi terbetalak. Eh, jangan main-main, orang shikam gadis itu membentak namun jing chi tau memang tampak bersungguh-sungguh. So li hiap, untuk apa aku bicara bohong? Bukankah pengakuanku tadi yang menyatakan bahwa diriku ini adalah pencopet sudah merupakan bukti kejujuran seperti yang ku katakan? Atau, pernahkah li hiap menemukan seorang yang mengakui dirinya pencopet? Cheng Bi terkejut diputar oleh kata-kata ini dan men tak mau dia menjadi tertegun juga. Bagaimana, li hiap? Dustakah omongan tadi si copet seribu jari bertanya gambira dan Cheng Bi terpaksa memaki gemas. Jing chi tau kamsin, kau memang orang yang licirin seperti belut. Memang omonganmu tidak salah, tapi mustabil kau mencopet barang orang setelah kau memberi taunya terlebih dahulu. Eh, li hiap masih menyangsikan nyar? Tentu saja. Cheng Bi menganggukan kepalanya dengan sikap setengah gemas. Siapa mau percaya omongan tukang copet yang biasanya galang gulung dengan segala maling dan begang? Ahaha si copet seribu jari tampak meradang dan tiba-tiba saja dia menjadi marah-marah. So li hiap, seburuk-buruknya orang syikam dia bukanlah orang pembual kosong. Mengapa li hiap harus tidak percaya? Sedauk pendekar gurun. Neraka sendiri serta tokoh-tokoh besar yang setingkat ayahmu menghormati pendirianku ini. Mengapa kau menyaksikannya? Ketahuilah, li hiap, fitnah yang menimpa pendekar itu pun aku tahu siapa biang keladinya. Nah, kau tidak percaya. Jing Chi Toh Kamsin tampak sengit dan Cheng Bi tenejut. Eh, fitnah terhadap pendekar siapa yang kau maksudkan? Orang syikam Cheng Bi bertanya sementara hatinya tiba-tiba menjadi bergebar. Hem, siapa lagi kalau bukan peniakar gurun neraka pencopet ini merjawab Puring-Uringan dan Cheng Bi sekarang tersentak kaget. Disebutnya nama bakas jenderal muda itu memang benar-benar telah membuat iantungnya berdesir, karena memang Cheng Bi yang baru turun gurtung pertama kali ini sama sekali belum tahu segala kejadian pahit yang dialami oleh pemuda itu. Oleh sahab itu, tidak aneh kalau Cheng Bi tiba-tiba saja menjadi tertarik untuk mendengar ketarangan yang amat penting baginya itu. Namun, sebelum dia bertanya sesuatu mendadak saja muka Jing Chi Toh Kamsin berubah pucat wah, selaka, li hiap, setan betina itu datang laki-laki ini berseru kaget dan Cheng Bi melihat berkelebatnya sebuah bayangan ramping seorang wanita berbaju hijau. Sejenak Cheng Bi tertegun, tapi si copet seribu jari yang banyak akal itu temiata lincah otaknya. Dikala gadis itu sendiri belum menemukan care untuk menghadapi si iblis bertina yang datang berlari cepat, si tukang copet yang mengaku jujur ini sudah berkata, Soh li hiap, aku bersembunyi di atas pohon itu. Harap kau lidungi aku dan baru saja suaranya lenyap si copet seribu jari ini tahu-tahu telah melayang cepat ke atas pohon yang dimaksud. Pohon ini tadinya hendak dipergunakan Cheng Bi untuk berteduh, tapi sekarang dia terpaksa harus berjaga seperti orang menjaga kuda. Tentu saja diam-diam Cheng Bi mendongkol, tapi karena dia merasa tertarik untuk mendengar cerita si tukang copet itu tentang fitnah yang menimpa diri pendekar Gurun Neraka, maka dia harus menahan kegemasan hatinya terhadap laki-laki yang baru saja dikenalnya itu. Memang hal ini agak lucu. Cheng Bi yang biasanya di rumah justru menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, sekarang malah dia disuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Menggemaskan jugs, tapi karena orang berdalih dengan permintaan tolongnya mana bisa Cheng Bi boleh tidak terduli? Apalagi orang itu memang tampaknya amat ketakutan sekali dan dia jadi tertarik untuk menyaksikan siapakah yang dimaksud setan betina oleh Jing Chi Toh yang lari terbirit-birit itu. Dan baru saja Jing Chi Toh lenyap atas bayangan yang berkelebat datang itu tibalah. Cheng Bi menunggu tenang dan sekarang dia melihat bahwa pendatang ini bukan lain adalah seorang gadis cantik yang rambut tayah diketpang dua serta dipinggangnya sebuah rantai perak yang indah gemerlapan. Cheng Bi tercengang, dan dia merasa heran. Melihat raut mukanya yang cantik berseri sukar bagi Uya untuk mempercayai bahwa gadis begini manis disebut setan betina. Apakah dia dikibuli? Akan tetapi melihat sepasang matanya yang menyala-nyala dan wajah yang beringas itu mau juga Cheng Bi menerima kenyataan bahwa wanita ini tampaknya memang ganas juga. Karen itu, dia diam saja di tempat dan gadis berantai perak itu tiba-tiba menegum ya, Adik kecil, apakah kau melihat seorang laki-laki pendek kecil lewat di sini? Cheng Bi mengangguk. Tidak salah, anak besar, dan dia menerobos padang ilalang ini menuju ke tepinya sana jawabnya. Sedikit mendongkol karma dipanggil adik kecil. Apakah dia masih seperti anak-anak saja yang belum cukup dewasa? Itulah pikiran Cheng Bi yang melihat sikap orang tampak agak merendahkan. Dan gadis cantik yang melihat wajah Cheng Bi agak cemberut itu membelalakan mata ayah. Eh, kau omong terhadap siapakah? Eh, terhadap siapa lagi kalau bukan terhadap dirimu? Apakah kau bukan orang Cheng Bi menirukan gaya lawannya dan gadis itu menaikan alisnya? Bocah kurang ajar, apakah kau tidak pemah mendapat didikan sopan santun bentakan ini membuat Cheng Bi menjadi merah mukanya dan dengan sengit dia pun ikut membentak. Si Luman tidak tahu diri, apakah kau tidak pernah mendapat didikan gurumu untuk berterima kasih-kasih terhadap seseorang seru ya sambil mendelik dan bertolak pinggang. Tentu saja sikapnya yang amat menantang ini membuat gadis baju hijau itu naik darah. Dan dia sendiri memang sedang beringas mencari si copet seribu jari yang melarikan diri, sekarang malah tidak disarguka sangka bertemu dengan anak kecil yang berlagak dewasa itu. Bagaimana dia tidak naik pitam? Setan cilik, kenapa bicara niukian memerahkan telinga saja? Apakah kau minta digampar biar kapok gadis itu mendesis sambil melangkah maju, namun Cheng Bi memang sama sekali tidak merasa takut. Satang gede, kau datang-datang mau cari story, aku ada kesalahan apakah? Memangnya kau kira aku takut Cheng Bi menjadi panas pulau hatinya dan dia pun melangkah maju menyambut lawannya. Gadis itu tertegur dan sejenak dia memandang Cheng Bi. Sikap orang yang memang sama sekali. Tidak jerih itu membuatnya terbelalak dan juga marah sekali. Kau siapakah? Mengapa berani mati mencari penyakit di sini bentaknya sambil meloloskan rantai? Hmm. Cheng Bi mendengus untuk apa tanya-tanya keadaan orang lain segala? Kalau kau mau menyerang, lebih baik lekas serang saja kenapa banyak cakap. Cih, aku menjadi sebal saja. Cheng Bi mencabut pedangnya pekong kiam dan bersiap-siap. Tentu saja jawaban itu membuat lawannya tidak dapat menahan diri dan sambil berteriak gusar dia menyabetkan rantainya setan kurang ajar, kau memang pantas dihajar pekitnya dengan kemarahan meluap. Tetapi Cheng Bi sudah menggerakkan pedangnya sambil menangkis pula setan kurang ajar, kau lah yang pantas dihajar serunya dengan kemarahan yang sama dan kedua macam senjata itu pun beradu. Kering! Pekong kiam bertemu rantai perak dan Cheng Bi mengeluarkan seruan kaget. Pedangnya terpental dan rantai di tangan lawan terus menyambar dahinya dengan kecepatan luar biasa. Tentu saja Cheng Bi terkejut dan sambil memekik marah gadis ini merendahkan tubuh lalu menangkis secepat kilat dengan gerakan biang lala berputar tiga kali. Itulah salah satu andalannya dari ilmu pedang cuimo kiam sut dan begitu digerakan, kontan kedua senjata beradu. Terang! Bunga api munkrat berhamburan dan Cheng Bi kembali mengeluh gemas dengan hati meradang. Ternyata meskipun ia sanggup menangkis sambaran rantai perak itu namun telapak tangannya terasa pedas bukan main. Tentu saja Cheng Bi semakin terkejut dan sadarlah dia bahwa agaknya dalam hal sinkang dia masih di bawah tingkat lawan. Karena itu Cheng Bi menjadi sengit sekali dan sambil mementak gusar dia menerjang ke depan dengan putaran pedangnya. Cuimo kiam sut dikeluarkan dan pedang di tangannya segera menyambar-nyambar dengan kecepatan penuh. Mulailah Cheng Bi menyerang dengan mati-matian. Gadis yang amat marah ini tidak mau lagi mengadu tenaga melainkan mencoba memperoleh kemenangan dengan jalan adu ginkang dan kecepatan pedang. Karena itu tubuhnya segera beterbangan kian kemari dan sepak terjangnya kelihatan ganas bukan main. Ditambah dengan kemarahannya yang berkobar membuat Cheng Bi menyerang agak membabi buta. Dan si gadis baju hijau tampak terkejut melihat sikapnya ini maka gadis itu pun lalu melengking nyaring mengimbangi permainan lawan yang mendesak tanpa ampun. Sekarang terjadilah pertarungan seru di antara dua orang gadis cantik itu Cheng Bi menyambar-nyambar seperti elang terbang, sedangkan lawannya berkelebatan cepat seperti walet yang selalu mengikuti kemana terbangnya seng burung elang. Dua-duanya sama cepat dan Cheng Bi yang mengira lawan hanya memiliki kelebihan singkang belaka kali ini dibuat kecelik. Si gadis baju hijau ternyata juga mahir sekali ilmu meringankan tubuhnya, dan Cheng Bi benar-benar ketemu batunya. Karena itu Cheng Bi benar-benar marah sekali dia baru turun gunung masa harus selalu ketanggur lawan yang lebih kuat daripada dirinya. Dahulu ketemu mendiang ketua hiat Goan Pang dan sekarang berjumpa dengan siluman betina ini apa dia harus menyerah lagi? Cheng Bi menggigit bibirnya dengan kemarahan meluap dan Putri Beng San Pai Chu ini menyerang semakin ganas. Diam-diam Cheng Bi penasaran sekali apakah ilmu silatnya memang masih dangkal atau warisan ayahnya yang kurang bermutu? Cheng Bi condong kepada pemikirannya yang pertama daripada menjelekan kepandayan ayahnya sendiri. Sebab, kalau ilmu silat ayahnya hanya ilmu silat pasaran saja, tidak mungkin nama ayahnya bakal tersohor dan ditakuti lawan di segani kawan. Adalah dia sendiri memang masih kurang matang, mungkin dikarenakan hal inilah ayahnya melarang dia dan Cheng Hon merantau di dunia persilatan karena di dunia kanggur memang ternyata banyak sekali orang-orang berkepandayan tinggi. Cheng Bi menggigit bibirnya dan gadis ini penasaran bukan main. Mengapa ia selalu menemui lawan-lawan kuat? Dan siapakah sebenarnya gadis baju hijau yang menjadi lawannya ini melihat ilmu-ilmu silatnya? Jelas bukan wanita sembarangan dan rantai perak di tangannya itu selalu berhasil mengikuti ke arah mana pedangnya menyambar. Kalau saja dia berani adu tenaga, agaknya pertempuran di antara mereka penyelesaiannya bisa cepat ada ketentuan. Tapi dia memang tidak mau melakukan kebodohan itu tenaga sinkangnya jelas kalah setingkat, untuk apa adu tenaga? Tentu lama-lama pedangnya bakal terlepas dan itu berarti dia harus menyerah kalah. Cheng Bi tidak sudi. Kehebatan Cui Mo Kiam Sud sudah cukup dapat diandalkan dan gadis baju hijau tampak harus bekerja keras menghadapi ilmu pedangnya ini yang memiliki jurus-jurus sampuh. Untuk apa melakukan kebodohan dengan adu sinkang? Lebih baik dia terus mempergencar saja permainan ilmu pedangnya itu sekalian mengadu nafas siapa yang lebih panjang. Itulah keputusan Cheng Bi dan gadis ini pun lalu menyerang bertubi-tubi. Ia hendak mengandalkan Cui Mo Kiam Sudnya dan juga daya mengempos semangat. Akan dilihatnya, siapa yang lebih dulu rodoh dalam mengadu kepandayan ginkang dan kecepatan itu. Maka Cheng Bi pun lalu memekik nyaring dan tiba. Tiba gadis ini mempercepat gerakan pedangnya. Pekong Kiam dikelebatkan, dari atas ke bawah, menuju pundak lawan sebelah kiri. Namun baru tiga peremat bagian yang dikerjakan mendadak Cheng Bi sudah merobah arahnya dari gerak membabat menjadi gerak menusuk. Pedangnya mencuat ke atas, dan tahu-tahu ujung perkong Kiam telah mengancam leher dalam satu tusukan kilat. Ihaha si gadis berbaju hijau mengeluarkan seruan kaget, dan dengan cepat dia melempar kepala kemudian menyabetkan rantainya menghantam pedang di tangan Cheng Bi. Tapi Cheng Bi tertawa mengejek, dan tiba-tiba gadis ini telah menyontekan pedangnya ke bawah dan mengganti sasaran ke pinggang kiri. Setan gadis baju hijau itu mengumpat dan rantai di tangan kanan tahu-tahu telah berberpindah ke tangan kiri. Kemudian ketika pinggnya dibabat pedang di tangan Cheng Bi gadis ini tiba-tiba sudah menggerakkan rautai peraknya menghantam perkong Kiam. Kerang! Cheng Bi tak mampu menghindari adu tenaga ini karena dia memang sama sebalik tidak menduga bahwa lawannya mampu memindahkan senjata dari tangan kanan ke tangan kiri. Karena itu, dia pun tak mampu mencegap terjadinya bentutan di antara dua senjata mereka dan gadis ini terkejut. Perkong Kiam terpental, dan hampir saja mencelat dari pegangannya. Aih! Cheng Bi mengeluarkan seruan tertahan dan mukanya menjadi merah. Sedetik dia terlambat, barangkali pedangnya itu betul-betul telah terlempar jatuh dari tangannya. Cheng Bi menjadi marah, dan dengan satu lengkingan tinggi dia kembali menerjang lawannya yang mendengus dengan matu berapi-api. Gadis baju hijau itu juga naik darah karena serangan Cheng Bi yang terakhir tadi mengandung dua tipuan berbahaya, partama seolah-olah mengancam bunda kirinya dan yang kedua seakan-akan siap menusuk leher. Dan dia yang sama sekali tidak tahu akan tipuan ini hampir saja menjadi korban. Coba sedikit kurang cekatan memindahkan pedang bukankah dia sudah keroboh di tangan setan cilik itu? Maka gadis baju hijau itu pun lalu balas menerjang ke depan dengan kemarahan meluap. Sebenarnya, kalau dia mampu mengadu senjata berkali-kali pasti lawannya itu bakal keroboh bertekuk lutut. Dan dia sudah gemas sekali untuk memukul pantat darah cilik yang tidak mau kalah bicara ini di samping tidak mau kalah pula berta anding. Jelas dia kalat tenaga, namun kelicinannya yang cerdik menutup kekalanannya itu dengan mencoba adu ginkang dan kecepatan ilmu pedang. Hem, setan cilik dari manakah gadis itu berasal? Si gadis baju hijau mendongkol dan panas bukan main. Setan cilik ini selalu menghindari bentrokan langsung, tidak mau keras lawan keras, dan dia ya tahu apa sebabnya. Tapi kalau mereka selalu adu cepat begini tanpa ada ketentuan kapan berahim ya pertaudingan itu dialah yang menjadi tidak sabar. Urusannya masih banyak, dan gara-gara siluman cilik ini benar-benar mengemaskannya. Karena itu gadis ini lalu memutar otaknya dan menemukan sebuah akal. Hi, setan kecil, apakah kau memang sedemikian pengecut daam setiap pertandingan menghadapi musah tangguh begitu gadis ini mula-mula berteriak mengejek lawanaya? Ceng Bi menaikan alis, hem, musuh tangguh macam apa yang kau katakan itu, setan besar? Kalau semacam dirimu ini sungguh menggelakan jika disebut musah tangguh Ceng Bi tertawa mengejek dan gadis baju hijau merah mukanya. Dia hendak memanaskan perut orang, eh tahu-tahu dia sendiri yang hampir saja dibuat panas perutnya oleh lawan. Karena itu gadis baju hijau ini mengebrakkan rantainya dan tiba-tiba dia balas tertawa menyindir. Hik-hik, kalau kau tidak menganggapku sebagai masuh tangguh kenapa tidak berani adu tenaga? Hayo buktikan omonganmu itu kalau benar aku bukan musuh tangguhmu. Seruan manantang ini disambut Ceng Bi dengan ketawa dingin, setan besar, jangan coba-coba membakar hatiku. Dalam setiap pertandingan orang pandai harus menggunakan taktik, bukan hanya adu tenaga seperti kerbau dungu yang tidak berotak. Kalau kau merasa diri sendiri tangguh, kenapa tadi tidak mampu merobohkan diri? Hah, kau cerwet sekali, mengapa harus banyak cakap? Kalau kau capai lekas buang saja senjatamu itu dan cepat minta ampun kepadaku sebelum terlambat Ceng Bi mengejek dengan sikapnya yang nyelekit dan gadis baju hijau itu semakin merah mukanya. Sungguh tidak disangka bahwa lawannya yang lebih muda ini memiliki mulut yang sedemikian tajam. Menyebut diri sendiri si orang pandai yang pintar mencari taktik dan menyindirnya kerbau dungu yang tidak berotak. Siapa yang tidak naik darah? Gadis baju hijau ini memekik dan rantai peraknya menyambar. Kaparat cilik, mulutmu sungguh tajam sekali. Kalau begitu coba kau rasakan hajaran senjataku ini dia berteriak gemas dan rantai peraknya melakukan satu lingkaran panjang lalu menukik kaki-kaki lawan. Deng Bi mendengus dan dia pun tidak mau kalah keparat gede, sikapmu sungguh sombong sekali siapa bilang kau hendak menghajarku? Justeru akulah yang ingin menggoreskan pedangku ini di kulitmu. Sambil berteriak Ceng Bi melonapat ke atas dan perkong kiam di tangannya melakukan jurus mo kiam liak esui, pedang setan menyambar air. Sambaran rantai ke bawah kakinya mengenai angin dan pada saat itu secepat kilat ujung pedangnya ganti menukik ke ulu hati lawaannya. Tapi si gadis baju hijau mau mengeluarkan jengekan dan tiba-tiba tangannya setelah kiri diulur menangkap pedang. Ceng Bi terkejut namun ia justeru merasa girang perkong kiam adalah pedang yang terbuat dari baja pilihan, kalau gadis itu berani menerima tentu akan celaka seadiri. Maka dia pun malah tidak ragu-ragu lagi untuk sekalian membabat jari-jari lawait. Trik perkong kiam bertemu benda kecil dan Ceng Bi kaget setengah mati. Jari lawan yang digambarkan bakal terbabat putus itu ternyata sama sekali tidak apa-apa dan sebagai gantinya pedang di tangannya itulah yang terpental dan meleset arahnya. Kiranya, de'agan keberanian luar biasa si gadis baju hijau melakukan gerak tipu yang disebut ulurkan cakar sembunyi KA taji. Dan dengan taji berbentuk kuku jari malah ia menyentil perkong kiam, tentu saja setelah merubah sikap cengkeraman menjadi sentilan. Sungguh luar biasa. Dan Ceng Bi yang melihat pedangnya telah melanjutkan sentilannya dengan totokan kilat ke atas sikunya. Ayah Ceng Bi berseru tertahan dan kali ini ia terpaksa menggerakkan lengan kirinya menangkis. Waktu sudah tidak memungkinkan lagi baginya untuk mengelak, maka satu-satunya jalan ialah memapak totokan itu sambil mengerahkan sinkang. Plak! Dua lengan yang sama halus saling bertemu dan Ceng Bi menggigit bibir. Totokan lawan berbasil dibalas namun tulang lengahannya terasa ngilu. Kau ke para Ceng Bi mendesis marah dan dengan gusar. Dia memutar pedang tayah membentuk gulungan besar. Kemudian setelah sinar pedangnya bergulung-gulung, tiba-tiba gadis ini menggetarkan mata pedang menjadi belasan batang. Lalu dengan kemarahan meluap dan menyerang si baju hijau dengan jurus isi yang dinamakan Hun Kiam Ki King, memencar pedang menyerang bayangan, sebuah jurus ke-21 dari ilmu pedangnya Cuimo Kiam Sud, ilmu pedang pengejar iblis. Hebatnya memang bukan kepalang, karena pekun kiam kini telah berubah memia di belasan batang yang saling berkelebatan menyambar-nyambar. Dan si gadis baju hijau terkejut kagum. Ihaha, ilmu pedang yang hebat gadis itu berseru memuji dan rantai peraknya bekerja. Kalau Cheng Bi mainkan Cuimo Kiam Sud adalah dia yang segera mainkan Hang Kiam Lo Haikun, badai mengaryauk di samudera. Cahaya putih tampak berkerdepan ketika gadis ini membentak nyaring dan begitu dia menyambut, segera muncullah dua buah gulungan sinar putih yang saling menyambar-nyambar di udara. Indah dan mempesona sekali pertandingan seru yang terjadi di antara dua orang gadis itu. Yang satu membabat dan menusuk bertunit tubi sedangkan yang lain membelit dan naik turun seperti gelombang pasang yang hendak menelan gulungan sinar pedang. Namun kedua-duanya sama unggul dan pedang serta rantai perak tampak sama unggul. Akan tetapi karena pada dasam ya Cheng Bi kalah setingkat tenaga sinkangnya, maka rantai perak kini kian lama menindih berat gulungan sinar pedangnya. Gadis ini tidak dapat terus-menerus menghindari bentrokan langsung, dan beberapa kali akibat kecerdikan si gadis baju hijau dia terpaksa mengadu tenaga. Seperti tadi misalnya. Dengan jurus mengulur cakar menyembunyikan tajai membuat puteri. Pendekar kepala batu ini terdesak posisinya. Mengelak tetokan sudah tidak memungkinkan lagi sedangkan menangkis dirasa-dirasa agak menyegankan. Tapi, karena itu merupakan jalan satu-satunya bagaimana Cheng Bi harus mengelak selalu? Maka mau tidak men puteri ketua Beng San Pai ini pun terpaksa adu tenaga. Tidak terlalu sering memang, namun hal itu sudah cukup membuat gadis ini mengumpat di dalam hati. Diam-diam Cheng Bi mulai mengeluh, dan tangannya yang memegang pedang mulai gemerat. Hanya karena sifat kepala batunya yang luar biasa bandel sajalah yang memungkinkan pertandingan tidak dapat segera diselesaikan. Dan si gadis baju hijau semakin penasaran. Perasaan marahnya bercampur kekaguman dan melihat kenekatan Cheng Bi yang luar biasa itu mau tak mel. Rasa kagumnya tak dapat disembunyikan lagi. Sepasang matanya bersinar-sinar, dan wajah yang tadi beringas itu kini agak berubah melunak. Hi, selan kecil, lebih baik kau menyerah saja. Lihat, tanganmu yang memegang pedang sudah menggigil gadis itu berteriak memanaskan perut Cheng Bi dan gulungan rantai peraknya kian melebar, bergulung naik turun menciutkan lingkaran sinar pedang di tangan lawan yang memang agak mengendor. Cheng Bi mengagigit di bimia. Setan besar, jangan tekebur kau. Siapa mengharuskan aku menyerah? Hanya kalau mayatku telah menggeletak mampus saja kau baru dapat merampas senjataku ini. Si gadis baju hijau tertawa. Ha, kau rupanya keras kepala, ya? Hem, baiklah kalau begitu. Mari kita lihat apakah kau masih mampu bertahan dalam sepuluh jurus lagi gadis itu, mengejek dan tekanan-tekanan rantai peraknya semakin berat. Cheng Bi tidak menggubris dan mati gadis ini sudah berapi-api. Ejekan lawan yang memang ada buktiaya itu benar-benar telah membuat dadanya serasa meledak. Karena itu dia tidak mau lagi melayani sikap lawannya dan dengan sekuat tenaga dia mencoba untuk mendobrak kurungan lebar rantai perak yang menindih sinar pedang itu. Namun usahanya ini agaknya sia-sia belaka. Jurus Hun Kiam Kek Ing yang telah dilancarkan mati-matian itu ternyata menghadapi tembok baja yang kuat sekali. Belasan sinar pedangnya yang bertubi-tubi dari udara selalu bertemu dengan gulungan sinar perak yang bergulung-gulung menahan setiap serangannya. Maka Cheng Bi pun menjadi gemas dan hampir saja dia menangis saking jengkelnya. Tujuh kali sudah dia mengulang-ulang jurus yang satu itu, namun bayangan yang hendak disambar pedang setannya ternyata belum juga berhasil. Dan Cheng Bi terpaksa barus mengakui kenyataan pahit ini dengan dada berombak. Pekong Kiam selalu mementur tembok baja yang tidak kelihatan itu, dan selama tiga kali berturut-turut dia di pepet untuk beradu senjata. Akibatnya, telapak tangan yang memegang pedang serangkin gemetar dan Cheng Bi merasa betapa tangan ayam mutat berdarah. Itulah akibat mempertahankan pedang secara nekat dan Cheng Bi menjadi gelap mata. Jurus Hun Kim Kik Ing sebenarnya merupakan jurus terakhir dari ilmu pedang Cui Mo Kiam Sud. Karena itu, kalau jurus ini tidak berhasil digunakan menghadapi lawan berarti dia sudah tidak tahu lagi harus menggunakan jurus apa. Maka tidak heran kalau tadi dia mengulang-ulang jurus ini sampai tujuh kali dan tetap saja kedudukannya semakin terdesak. Hawa pukulan rantai tampak semakin kuat dan napasnya mulai sesak oleh sambaran Sinkang lawan lewat rantai peraknya. Karena ITN Cheng Bi menjadi marah sekali dan tiba-tiba dia teringat akan satu jurus berbahaya yang disebutkan Mo Kiam Tin, barisan pedang pengejar iblis. Jurus ini sebenarnya rupakan jurus pamungkas dan digunakan kalau seseorang hendak mengandu jiwa. Dan Cheng Bi yang sudah kalap tidak teringat lagi akan nasihat ayahnya untuk tidak mengeluarkan jurus tersebut apabila keadaan benar-benar tidak perlu sekali. Maka begitu kemarahannya meledak akibat ejekan lawan dia pun sudah tisak menghiraukan keadaan sekitar lagi. Kano Kiam Tin baru dilatihnya dua bulan, namun hal itu bagi ayah tidak dijadikan soal. Meskipun belum sempurna benar, tapi agaknya dapat dibuat semacam kejutan bagi lawannya. Inilah yang penting. Maka Cheng Bi lalu berteriak tinggi dan pedang di tangannya pecah menjadi delapan bagian. Masing-masing menduduki delapan penjuru dan begitu dia mengerahkan sinkangnya, segara sinar yang tadi bergulung-gulung membungkus dirinya berhasil diterobos keluar. Si gadis baju hijau mengeluarkan pekek kaget, dal kalau tadi dia yang mengelilingi lawan adalah sekarar dia balik dikelilingi lawan. Tentu saja gadis ini terkejut, dan pada saat itu sinar pekong kiam yang menyilaukan menusuk bertubi-tubi sebanyak delapan kali ke delapan titik terbahaya di tubuhnya. Gadis ini melengking marah, dan dia seakan dikejar oleh tusukan pedang yang tiada hentinya itu. Maka gadis ini panlalu mengerahkan ginkangnya dan dengan ilmu meringankankan tubuh yang disebar Coan Goatwi, terbang menerjang bulan, si gadis baju hijau memutar rantai peraknya seperti hujan di musing dingin. Cheng Bi sudah nekat, dan gadis baju itu pun sudah marah. Kedua-duanya sama-sama mencurahkan seluruh kepandayan terakhir dan sikap Cheng Bi yang kini menyerang mati-matian tanpa meugiraukan diri sendiri itu memang agaknya mau adu jiwa benar-benar. Si gadis baju hijau terkejut, dan mukanya merah gelap. Bukan maksudnya untuk saling membunuh dalam pertempuran ini, tapi lawannya itu agaknya sudah tidak peduli. Lagi akan keselamatan diri sendiri. Cheng Bi menyerang dengan gencar, dan pedang yang pecah menjadi delapan bagian itu seolah-olah dipegang oleh delapan tangan yang sama cepat dan cekatan. Delapan sinar pedang itu seakan-akan delapan barisan yang sejajar dan menyerangnya ganti-berganti. Tentu Sajt gadis ini naik darah. Dia tidak mau mati konyol, maka dia pun lalu memekit nyaring dan mengeluarkan jurus simpanannya yang disebut mengelilingi bulan menunggang naga. Rantai peraknya berputaran, dan karena Cheng Bi memang sudah nekat maka bentrokan langsung di antara kedua senjata tidak ditolak lagi eleh putri Beng San Pai Chu ini. Mau bentrok boleh bentrok dan mau sambar boleh sambar. Itulah ketetapan tekat gadis berkepala batu ini dan seluruh konsentrasinya dicurahkan pada serangan dan serangan belaka. Cheng Bi sudah tidak menghiraukan partahanan diri sendiri, yang penting bagi dia hanyalah menferang dan mengalahkan lawan. Maka tidak heran ketika si gadis baju hijau mulai melakukan gerak mengelilingi bulan menunggang naga kedua senjata pun saling beradu berkali-kali. Krang-krang kering tanda seru rantai dan pedang memunkratkan bunga api untuk kesekian kaliria dan si gadis baju hijau terkejut. Dia mendapatkan kenyataan betapa tenaga lawan tiba-tiba menjadi kuat bukan main dan mampu menggetarkan lengannya. Tentu saja hadis ini terperanjat dan dia tidak tahu bagaimana tiba-tiba ada keajaiban semacam ini. Dia tidak mengerti betapa Cheng Bi yang sudah gelap metu dan tidak mempedulikan segalanya itu telah mendapat tambahan tenaga baru akibat emposan semangat yang berlebih-lebihan. Karena itu tidak aneh jika gadis ini mampu menandingi tenaganya. Dan hal ini membuat marahnya si gadis baju hijau. Pekong kiam seakan-akan dikendalikan oleh iblis saja, kemana dia menuju, ke situ pula dia menyerang. Tidak ada tipu-tipu kembangan lagi, tidak ada gerak-gerak mengecoh lagi. Maka ganas dan berbahayanya sungguh bukan kepalang. Karena itu gadis baju hijau ini mengarahkan perhatiannya untuk menangkap pedang yang menyambar-nyambar kesetanan itu adu tenaga agaknya percuma karena pekong kiam dicekal erat oleh pemiliknya yang seakan-akan sudah senyawa. Maka satu-satunya jalan agaknya hanya mencoba membelit dan merampas pedang dengan gerakan tiba-tiba. Dan jurus yang paling tepat untuk melakukan tipu ini hanyalah mengelilingi bulan menunggang naga. Itulah. Maka gadis baju hijau ini sudah mempersiapkan segalanya dan begitu untuk yang kesekian kalinya pedang dan rantai perak kembali saling bentrok, gadis ini mendadak mengeluarkan pekek aneh dan sekonyong-konyong rantai berputara empat kali di tubuh pekong kiam. Cepat kejadian ini dan cepat pula akibat yang ditimbulkan. Pedang di tangan Cheng Bi tahu-tahu telah terlibat seperti di beli tular putih dan begitu pedang tergubat, Cheng Bi tidak dapat lagi menarik perkong kiam. RRRRTT. Aih. Cheng Bi berseru kaget, pedang di tangannya tiba-tiba saja menegang bersama rantai. Tentu saja gadis ini terkejut, sementara gadis baju hijau mengeluarkan bentakan nyaring. Lepaskan pedangmu tanda seru gadis itu membentak dan betotan yang kuat hampir saja membuat Cheng Bi terjerembap. Namun mana putri pendekar kepala batu ini mau menyerah mentah-mentah? Melihat lawan menggubat pedangnya Cheng Bi malah menjadi semakin naik pitam. Siluman betina, siapa sudi melepas pedang? Hanya kalau nyawaku melayang saja kau akan berhasil ia membentak sengit dan tarik-menarik, unsegera terjadi. Si gadis baju hijau mendengus gemas, akan tetapi kali ini dia sama sekali tidak mau menanggapi makian lawan. Dia menambah tenaganya dan tiba-tiba uap utih muncul di sekitar lengannya. Itulah penyaluran hawa Sinkang dan Cheng Bi menggigit bibir sekuatnya. Penaga lawan tampak kuat bukan main hawa panas tiba-tiba menyengat telapak tangan. Tentu saja Cheng Bi semakin terkejut dan gadis ini menjadi pucat. Dia balas mengerahkan Sinkang dan mendorong balik kekuatan lawan. Tetapi, karena harus diakui bahwa dalam adu Sinkang begini dia masih kalah setingkat, maka belum sampai semenit saja lengan Cheng Bi sudah gemetar. Pek Liong Kiam mulai menggigil, namun semangat dan tekat yang berapi-api dari Putri Chiok Tau Tai Hiap ini benar-benar mengejutkan sekali. Pedang jelas sudah-sudah terseret satu inci, tetapi Cheng Bi tetap bertahan dan tidak mau melepaskan pedangnya. Benar-benar luar biasa. Si gadis baju hijau tampak terbelalak, tapi dia tidak mau mengurangi tenaganya. Bahkan melihat kenekatan orang gadis ini mau tak mau mendesis kagum, setan cilik berkepala batu, kenapa kau hendak ngotot mempertahankan senjata? Lepaskan pedangmu dan kau tak akan terpukul hawa Sinkang. Cepat, sebelum kedudukanmu terlambat. Tapi mana Cheng Bi mau mendengar bujukan itu dia malah mendeliki lawannya dan dengan wajah berapi-api gadis ini membentak marah setan besar mulut sombong. Untuk apa kau membuang suara? Simpan saja ocehanmu itu untuk hari esok dan tentang mati hidupku, kenapa kau peduli? Demikian Cheng Bi berteriak gusar namun cepat dia menutup mulut. Sedikit bicara. Tadi telah membuat Sinkangnya berkurang dan kini terasa betapa genjetan hawa Sinkang laaan menindih batang pedang membuat telapak tangannya semakin gemetar. Karena itu Cheng Bi lalu memejamkan matanya dan dengan tekat bahwa pedang adalah nyawanya dia mati-matian mempertahankan diri. Si gadis baju hijau menarik nafas panjang dan diam-diam perasaan gemasnya menjadi rasa penasaran. Lawannya itu jelas sudah semakin terseret maju, tetapi tetap saja tidak menyerah kalah. Benar-benar gadis amat keras kepala. Demikian ia membatin dan begitu Cheng Bi sekarang memejamkan mati dalam pemusatan konsentrasinya dia tiba-tiba menggerakkan tangan kirinya menotok jalan darah Tian Hu Hiat untuk melumpuhkan lawan. Plak tanda seru jari tangannya tepat mengenai pundak Cheng Bi namun gadis baju hijau ini malah mengeluarkan seruan tertahan. Apa yang terjadi? Kiranya Cheng Bi telah melindungi diri dengan ilmunya yang disebut Piki Ho Hiat, tutup hawa lindungi jalan darah. Maka begitu totokannya mengenai jalan darah ini, kontan ujung jarinya terpental seperti bertemu dengan karet kenyal. Tentu saja di gadis baju hijau ini terbelalak kagum dan sementara dia terkejut heran menyaksikan kemahiran lawannya dalam mempergunakan Piki Ho Hiat. Tiba-tiba sebuah bayangan putih berkelebat. Hang Moi, lepaskan dia. Teriakan nyaring ini datang dari mulut bayangan itu dan si gadis baju hijau yang dipanggil namanya tampak terkejut. Namun belum sempat dia memandang muka pendatang baru ini tiba-tiba sinar hitam yang agak lebar disusul sebuah sinar putih yang kecil panjang berkelebat di tengah-tengah pedang dan rantai yang sedang mati-matian saling betot. Plak! Kering tidak begitu keras suara benturan ini tapi dua orang gadis yang sama-sama bersih tegang itu tampak terkejut. Si gadis baju hijau mengeluarkan pekek kaget sedangkan Cheng Bi berteriak kecil sambil membuka matanya. Pekong kiam dan rantai perak terpisah dan akibatnya masing-masing pemilik senjata terjengkang ke belakang. Ihaha! Cheng Bi dan lawannya berseru hampir berbareng dan kedua-duanya cepat mengendalikan tubuh si gadis baju hijau berjungkir balik meneruskan gaya dorong yang membuatnya terjengkang. Sementara Cheng Bi sendiri juga melakukan salto untuk mematahkan pentalan tenaga yang terjadi amat tiba-tiba itu. Kedua-duanya sama merasa kaget dan ketika Cheng Bi sudah berdiri kembali seperti biasa tampaklah di situ berdiri seorang pemuda baju putih yang memegang kipas hitam dan jarum perak yang panjangnya sekitar 5 inci. Gin Chiam Shou Chai tanda seru si gadis baju hijau berteriak girang dan pemuda baju putih itu tersenyum. Hang Moi, maafkan aku. Terpaksa memisahkan kalian dengan care begini tanda seru pemuda itu membungkukan tubuhnya sedikit lalu memutar tubuh menghadapi Cheng Bi. Nona, harap kau maafkan aku pula yang barangkali telah ikut mengejutkan dirimu. Tapi katawilah Nona, aku sama sekali tidak bermaksud buruk pertandingan di antara kalian tidak ada gunanya dan kalau tidak salah lihat, bukankah Nona adalah putri Chiok Tau Tai Hiya Plur Chiamput? Pemuda itu menjura di depan Cheng Bi dan Cheng Bi terkejut. Dia masih belum dapat melenyapkan kemarahannya akibat pertandingan tadi, namun melihat si pemuda baju putih bersikap sopan dan bormat kepadanya mau tak mau gadis ini menahan diri. Akan tetapi, karena pemuda itu tampaknya jelas merupakan. Kawan si wanita baju hijau dia tidak mau menunjukkan sikap bersahabat. Bahkan, mendengar orang mengetahui siapa dirinya membuat Cheng Bi menatap penuh curiga dan muka ayah masih kaku. Kau, siapakah Cheng Bi malah balas bertanya lalu menudingkan telunjuknya dengan metu berapi-api. Apakah masih kerabat siluman betina itu? Tudingan ini menunjuk ke arah si gadis baju hijau dengan sikap kasar dan pemuda baju putih itu tersenyurn kecut. Nona, pertama-tama ku harap kau dapat mengendalikan kemarahanmu ini terhadap kami berdua. Kita bukanlah miyusuh musuh besar, melainkan sahabat-sahabat sealiran. Tidak tahu, apakah saudara Lekhwe pernah menceritakan tentang diri kami kepadamu? Ketahuilah Nona, aku adalah orang Syihok Bernat Nasan. Orang-orang Kangou menjuluki Gin Kiam Syiucai. Sedangkan dia itu bukan lain adalah Nona Pek Hang, murid Tunggalo Chiampu Tabok Hwesyo yang sakti dari Tibet. Apakah Nona pernah mendengar nama Beliau? Pemuda itu berhenti sejenak dan Cheng Bi terkejut. Diperkenalkannya nama Giam Syiucai sama sekali tidak mengejutkan hatinya karena dia memang tidak tahu, tapi Nona Tabok Hwesyo yang sakti dari Tibet siapa tidak kenal? Maka tidak heran kalau Cheng Bi merasa kaget mendengar keterangan itu dan sungguh sama sekali tidak diduganya bahwa si gadis baju hijau yang telah bertanding mati-matian dengannya itu ternyata adalah murid si Kwesyo sakti. Pantas demikian lihai. Dan kalau Cheng Bi terkejut mendengar lawannya adalah murid si Kwesyo Tibet, adalah si gadis berbaju hijau sendiri juga merasa kaget mendengar lawannya adalah putri pendekar kepala batu. Pantas sikapnya dernikian nekat dan keras kepala, persis seperti watak ayahnya yang konon juga amat keras kepala dan kepala batu. Dua orang gadis itu sama-sama terkejut dan seperti tidak disadari saja keduanya lalu saling pandang dan begitu bentrok segera muka keduanya menjadi sama-sama merah. Cheng Bi merasa malu dan likat, sedangkan lawan juga ruah rasa malu dan canggung. Si pemuda baju putih tertawa menyaksikan sikap keduanya, dan dia lalu melanjutkan kata-katanya lagi, Nah, Nona So, bukankah kita adalah sahabat-sahabat sendiri? Maka harap Nona menyimpan kembali kemarahanmu itu dan aku percaya bahwa bentrokan yang terjadi di antara kalian berdua ini pasti akibatulah orang lain. Tidak tahu, apakah Nona dapat memberi keterangan kepadaku? Cheng Bi yang menjadi malu tidak mau membuka mulut. Omongan pemuda baju putih ini yang tepat dugaannya memang tidak dapat disangkal. Karena, bukankah disebabkan seseorang maka dia dan gadis baju hijau menjadi bentrok? Gara-gara jicitou kamsinlah semuanya itu terjadi, dan kini si Bi yang keladi sedang enak-enak nongkrong dalam perseminiannya di alas pohon. Cheng Bi menjadi panas mukanya dan si pemuda baju putih yang tidak dijawab kini mengalihkan perhatiannya ke arah si gadis berbaju hijau. Hang Moi, dapatkah kau memberi penjelasan kepadaku? Pemuda itu bertanya dengan sikap halus dan si gadis baju hijau menyimpan rantainya dengan muka merah. Sanpako, dugaanmu memang tidak keliru. Aku sedang mencari seseorang, ketika bertemu dengan, dengan adik ini. Gadis itu menjawab kikuk karena harus merubah panggilannya dari si setan kecil menjadi si adik ini dalam suasana yang agak canggung. Tapi si pemuda baju putih tidak menghiraukan kecanggungan murid perempuan tabok Hwesya itu karena begitu mendengar dugaannya tidak salah dia sudah menjadi tertarik. Ham, kalau begitu siapakah? Hang Moi dia bertanya melanjutkan dan jantung Cheng Bi bergebar. Bukan lain jincitou kamsin, santu aku. Ah, si copet seribu jari pemada itu terbelalak. Benar, jawaban ini mengejutkan si pelajar berjarum perak dan pemuda itu mengeluarkan seruan heran. Tapi hanya sekejap dia membelalakan matanya karena tiba-tiba dia bertanya kepada Cheng Bi, Noa Asou, apakah gara-gara orang ini kau lalu bertempur dengan adik Hang? Cheng Bi sedikit terkejut oleh pertanyaan tiba-tiba ini namun ia sudah cepat dapat menetapkan hati. Karma itu, ketika orang memandang ia lalu menganggukan kepalanya dengan sikap sedikit tak acuh tidak salah, jawabnya singkat dan si pemuda baju putih itu kembali mengeluarkan seruan heran. Ah, kalau begitu, apakah Nona juga melihat kemana larinya orang itu? Untuk pertanyaan ini Cheng Bi menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, jawabannya hambar. Hanya tadi kulihat ada sebuah bayangan yang lari ke arah utara menyeberangi padang rumput ini menuju ke tepian sana, ia menuding seperti orang bicara sungguh-sungguh dan pemuda baju putih itu tampak berubah air makaraya. Air, kenapa aku tidak melihatnya pemuda itu berseru eneh? Dan berapa lama kira-kira Nona melihatnya? Cheng Bi mengernyitkan alis. Kurang lebih satu jam yang lalu, ia menjawab asal jadi dan pemuda itu tiba-tiba memandang si gadis baju hijau. Hang Moi, kau tadi datang dari arah manakah? Si gadis baju hijau memandang heran dari selatan. Kenapakah, tuaku? Ia menjawab pendek namun pemuda baju putih itu kembali telah melanjutkan pertanyaannya tanpa menggubris dirinya. Dan kau tidak bersuah depan orang lain atau sesuatu rombongan misalnya? Eh, lama sekali tidak. Dan rombongan siapakah yang kau maksudkan itu? Santuako si gadis baju hijau tampak semakin heran dan dia memandang terbelalak. Rombongan Won Taijin Won Taijin, pembesar Won, gadis baju hijau mengeluarkan seruan kaget dan pemuda baju putih itu menganggukan kepalanya. Benar, rombongan Won Taijin. Dia datang dari arah selatan, maka sungguh aneh kalau kau tidak berjumpa dengan rombongan ini. Hang Rui pemuda itu menjawab pertanyaan orang dan tiba-tiba mukanya menjadi gelisah. ABH si gadis baju hijau membelalakan matanya dan Cheng Bi melihat perasaan kaget membayang pada sinar matu gadis itu. Namun sebelum semua orang ada yang bicara tiba-tiba pemuda baju putih itu sudah memutar tubuhnya menghadap Cheng Bi dengan sikap terburu-buru. Nona So, maafkan kami kalau begitu. Karena harus menemui rombongan Won Taijin serta mencari si copet seribu jari, waktu kami menjadi sempit sekali. Kami tidak dapat menemuimu. Lala lama lagi dan biarlah kelap kita bicara lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Adik Hang, mari kita pergi. Tanda seru pemuda itu menjura di depan Cheng Bi. Dan sebelum Cheng Bi sendiri membuka mulut tiba-tiba ginciam si Ocai, pelajar berjarum perak, Hok San ini sudah melompat jauh sambil menyambar lengan si gadis baju hijau. Hei! Cheng Bi tertegun, namun bayangan dua orang itu sudah mencapai belasan tombak. Tentu saja dia terkejut, tapi si gadis baju hijau sempat menoleh sambil tersenyum sebelum bayangan keduanya lenyap di telan padang tumput ilalang yang setinggi manusia. Cheng Bi terbelalak, dan dia melenggong di terpatnya seperti orang bengong. Kepergian yang amat mendadak dari pemuda baju putih itu sebenarnya meninggalkan bermacam perasaan di dalam hatinya. Ada rasa tidak enak, namun juga ada rasa ingin tahu. Dia merasa tidak enak karena telah membohongi dua orang itu tentang si copet seribu jari. Padahal, orang yang dicari-cari sesuaguhnya sedang bersembunyi di dekat mereka. Apalagi mengingat bahwa dua orang itu ternyata sahabat-sahabat kakak seperguruannya sendiri seperti apa yang telah mereka akui. Bagaimana dia memperminkan dua orang itu? Sedangkan rasa ingin tahunya adalah disebabkan kabar tentang Wen Taijin itu. Hem, siapakah pembesar Wen yang dialaksudkan ini? Kenapa dia tidak tahu apa-apa tentang keadaan dunia sekitar? Cheng Bi menjadi malu hati karena dia merasa betapa dia masih bodoh sekali, kurang pengalaman dan tidak banyak pengetahuan.